Nah jadi disini di Indonesia itu mempunyai sebuah pasal-pasal ya Mempunyai perundang-undangan tentang lalu lintas Baik itu ambulan, pemadam kebakaran dan sebuah lembaga yang penting Yang bisa dikatakan pentinggi seperti Presiden Jokowi Atau bahkan tamu dari luar negeri datang berkunjung ke Indonesia Itu wajib dikawal dengan pihak kepolisian yang apart kepolisian Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya selamatkan lagi di channel Purpur bersama aku Sahlan Ya so guys, apa kabar semuanya ini? Semoga hal kalian sehat Dari Indonesia, Malaysia, dari sahabat-sahabat yang merauke Siapa penggunaan menonton video ini? Selanah harap hal kalian sehat dan baik-baik saja tentunya Bagi kalian yang sakit semoga diangkat penyakitnya Dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi Jadi sebenarnya aku ngerekat video ini kemarin Jadi hari ini aku baru bisa upload gitu ya Jadi disini adalah salah satu permintaan teman kita Yang mana dia meminta aku membahas atau mere-act Salah satu keakuratan dan bagaimana solidaritas pri kemanusiaan gitu ya Jadi ini bisa dikatakan pri kemanusiaan Karena ini bertentangan dengan bertaruh nyawa gitu Jadi disini dia langsung mengirim link Jadi kita lihat disini adalah yang berjudul Ketika ambulan lewat bagaimana respon pengendara lain di berbagai negara Jadi ini terus terang aku belum ada nonton video ini sama sekali Jadi tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa basi lagi Yuk langsung aja kita lihat video ya 3, 2, 1, mulai Kita ambil video dari ambulans yang harus diketahui Bahwa ambulans adalah salah satu kendaraan prioritas Dimana di tiap negara aturannya itu hampir sama Ambulans memiliki keistimewaan dalam bertugas Seperti bebas menerobos lampu merah dan melawan arah Namun bagaimana sih reaksi pengguna jalan saat ambulans lewat Ini dia respon pengendara di berbagai negara ketika ambulans lewat Tapi sebelum lanjut nih jangan lupa buat subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya Agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Pakulok Nah kita mulai dari Cina Perhatikan demo ambulans di lingkaran merah ini Terjebak di kemacetan Oke tunggu sebentar Jadi disini ada beberapa negara Ada Cina dan Eropa Indonesia Malaysia dan lain sebagainya Akan dibahas di dalam satu video ini guys Jadi kita mau lihat bagaimana pengendara Layaknya pengendara ambulans di jalan raya Apakah mereka merespon tentang alur lalu lintas tentang ambulans ini Ya bisa dikatakan ini adalah solidaritas tentang kemanusiaan Karena ya jalan dihambat bisa jadi nyawa melayang gitu ya Karena kita ketahui bahwasannya ambulans akan membawa sebuah pasien Baik itu pasien pesakit maupun sebuah jenajah gitu Dan kalau di Indonesia ya Kalau di Indonesia itu aku kasih tau kalian semua ini ya Coba kalian lihat Nah disini kita ambil dari salah satu kompas tv.com ya Coba kita lihat disini Ya jadi di Indonesia itu mempunyai sebuah undang-undang ya guys Jadi disini kita lihat Nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan jalan raya Pasal 134 Sudah diatur mengenai penggunaan jalan yang memperoleh hak utama Dalam pasal tersebut dijelaskan pengguna jalan yang memperoleh hak utama Untuk didahulukan sesuai urutan Pertama kendaraan pemadam kebakaran Yang sedang melaksanakan tugas Dan kedua ambulans yang mengangkut orang sakit Tiga kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas Dan kendaraan pemimpin lembaga negara serta tamu negara Nah dan keempat adalah iring-iringan pengantar jenajah dan konvoy Atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian Nah jadi disini di Indonesia itu mempunyai sebuah pasal-pasal ya Mempunyai perundang-undangan tentang lalu lintas Baik itu ambulan, pemadam kebakaran dan sebuah lembaga yang penting Yang bisa dikatakan petinggi Seperti Presiden Jokowi atau bahkan tamu dari luar negeri datang berkunjung ke Indonesia Itu wajib dikawal dengan pihak kepolisian Ya agar masyarakat setempat dan penduduk setempat yang berkendara Agar memberikan jalan yang layak dan peroperasionalan tentang ambulan dan kebakaran ini Bisa berjalan dengan lancar guys Jadi tidak ada yang tertunda atau ya bisa dikatakan semuanya itu selamat Karena ambulan dan pemadam kebakaran ini bisa dikatakan adalah sebuah alat bantu yang utama Jika memang jalan macet atau penduduk setempat atau masyarakat yang berkendara tidak memberikan sebuah jalan Mungkin bisa menjadikan sebuah kendara yang sangat patah gitu Kehilangan nyawa dan ya menghanguskan beberapa rumah gitu Jadi di Indonesia itu undang-undangnya sudah ada Jadi aku gak tau ya bagaimana keadaan di negara kalian Apakah mempunyai sebuah undang-undang terhadap mobil ambulan dan mobil pemadam kebakaran cuy So jadi langsung aja kita mulai lagi 3, 2, 1, mulai Mobil ini terlihat susah payah melalui barisan kendaraan yang lain Nah ini contoh yang amat Tidak baik cuy ya Ini bisa-bisa menghilangkan nyawa seseorang Nah tunggu sebentar Jadi disini kalian bisa lihat ya itu Mobil ambulannya diserempet cuy Bahkan tidak diberi jalan untuk ruang ya Tidak diberi jalan ruang untuk menuju lebih cepat gitu ya Itu ambulannya sangat Wow sangat menderita cuy Apalagi bagi si pasien gitu ya Coba deh kita bayangin jikalau kita ada di posisi ambulan gitu ya Atau salah satu keluarga ya keluarga anda ya keluarga kita yang mengalami sebuah sakit gitu ya Yang berada di atas atau di dalam ambulan tersebut Dan diberikan jalan yang tidak pantas cuy Bahkan ditutupin gitu ya Tidak diberi jalan untuk ambulannya Ini adalah salah satu yang ya negara yang tidak bisa dikatakan tidak maju sih ya Walaupun negaranya besar gitu ya Karena peradaban tentang kemanusiaannya itu tidak ada gitu So jadi bagaimana tangkapan kalian silahkan komentar di bawah coy Lalu kita ke Amerika Gimana ambulans di Manhattan ini juga sedang berada di panjang kemacetan Hmm si Rina udah nyala Tapi pengendara lainnya tidak ada yang menepi atau sedikit memberikan jalan Disini coba kalian lihat nih ya Tunggu sebentar ini disini coba kalian lihat Itu mobil ambulannya di tengah ya Posisinya itu di tengah coy Dan itu ada mobil taksi di kanan dan kiri Dan mobil bus ada di sebelah kanan Itu sama sekali tidak ada pergeseran Atau sama sekali tidak memberikan ruang jalan untuk ambulannya coy Ini sangat-sangat parah coy Ya negara yang maju itu tidak seperti apa yang kita bayangkan begitu ya Walaupun negara yang maju tapi Sosialisasi tentang pri kemanusiaan itu tidak seperti yang kita bayangkan begitu ya Ya bisa-bisa menghilangkan nyawa sih gitu ya Perlahan-lahan ambulansnya melambung semuanya mungkin dan berhasil lewat Padahal nih dalam penugasan Pengendara ambulans diberi keistimewaan untuk bisa menerobos lampu merah tanpa ditilang Ya sebenarnya sih kalau mobil ambulans ini diberikan kebebasan ya Bisa menerobos lampu merah bahkan melawan arah itu bisa gitu Dia mempunyai hak sepenuhnya kalau ada pasien yang memerlukan pertolongan gitu Ini di India Nah Tidak sedang dalam perjalanan penjemputan atau sedang membawa pasien Namun terlihat mobil abu-abu yang ada di samping ini malah melambungnya Dan ketika sedang berada dalam kemacetan nih Nah coba kalian lihat disini tuh sebentar Kenapa mobil putih ini tidak mengambil arah untuk ke kanan gitu ya Untuk memberi sebuah ruang terhadap ambulans tersebut gitu Ternyata cuy di India juga sama ya seperti itu ya Tidak ada ya seperti itulah Tidak ada rasa ingin menyelamatkan seseorang gitu Ya seharusnya kan mobil putihnya bisa diambil sebelah kanan gitu ya Jadi semuanya itu bisa direnggangkan sedikit Dan disini aku lihat tidak ada sebuah kawalan gitu ya Aparat gitu aparat kepolisian di negara India tersebut gitu Tapi sih di Indonesia itu ya seperti itu ya Dikawal dengan kepolisian ya walaupun terkadang di Indonesia itu ada yang bandel Terkadang ya kalau di Indonesia itu rasa keperduliannya itu ada yang besar gitu ya Rasa keperduliannya itu ada yang besar Dan ada juga yang cuek coy yang tidak mau tahu coy Jadi ambulannya itu terkadang merasa tersendat-sendat gitu ya Tidak diberi jalan sama sekali itu di Indonesia coy Walaupun di Indonesia itu bandel tentang mobil ambulan ini tidak diberi jalan gitu Tapi 80% itu penduduk Indonesia itu lebih sosial Lebih sosial tentang peri kemanusianya tentang pertolongannya Apalagi ada sebuah ambulan lewat itu pasti diberi jalan yang luas coy ya Agar ambulannya ini bisa menerobos secepat mungkin untuk memberi pertolongan terhadap si pasien coy Darah motor malah menerobos dari arah depan ambulans yang sedang terjebak Hmm jangankan ruang bebas bergerak Ambulansnya malah berada di pemerjalan Wah gimana tuh Sama sekali gak ada yang kawal ya Nah pengendara mengemudikannya dengan sedikit loong Walaupun ada beberapa pengendara lain yang tidak memperdulikan Tapi sebagian menepi dan memberikan jalan Ambulans ini juga diuntungkan Ya disini agak lapang ya Agak diberi jalan ya Pengendara di salah satu kota Pulandia ini masih mending ya Ya walaupun lawan arah itu Itu ambulans mempunyai sebuah hak gitu Nah kalau pengendara di Jerman ini bisa dicontoh nih Dengan serini yang udah mengauh-ngauh Ya diberikan jalan seluas-luasnya oleh pengendara lainnya Terlihat masih ada satu mobil di depan Namun segera mobil ini menepi Nah ini yang gue suka nih Ini sebagian melambatkan laju kendaraan Sebagian besar berhenti Oh iya Ya walaupun agak macem Ini bagus ya Ini sebagian Bahkan polisi bisa membantu melebarkan jalan Ya masih tetap diberi ruang jalan Nah ini yang saya maksud Tunggu sebentar Ini yang saya maksud ya Coba kita lihat ya Ini ada kepolisian yang mengawal dari depan Maupun dari belakang Agar pengoperasian sebuah ambulans ini Di saat bertugas gitu ya Membawa sebuah pasien Itu bisa berjalan dengan Laju Dengan laju atau dengan cepat gitu Agar bisa memberi pertolongan kepada sepasien Lebih awal gitu Ini ya ini Seperti ini yang saya maksud Dikawal dari belakang dan bagian depan juga dikawal Agar bisa menertibkan sebuah jalan Kepada masyarakat-masyarakat yang mempunyai kendaraan yang degil-degil Yang bandel-bandel gitu Jadi ya mungkin-mungkin saja ya Kalau tidak ada polisi yang mengawal itu Bisa saja mobil ambulans ini tersendat gitu Tidak diberi jalan sama sekali Atau tidak ada rasa kepedulian tentang kemanusiaan gitu ya Tidak memberikan jalan kepada ambulans tersebut gitu Jadi itu sebabnya guys Kalau di Indonesia itu Ada ambulans yang membawa pasien Dan menghidupkan lampu rambu-rambu yang di atas itu Lampu rambu-rambu yang ada merah-merah itu kan Kelang-kelang-kelang gitu ya Dan bunyi serunanya itu di ambulans itu Pasti dikawal pihak kepolisian yang ada di Indonesia ya Itu dikawal pihak kepolisian di depan maupun di belakang Untuk mengerahkan sebuah kendaraan yang ada di depan ya Agar lebih dahulu memberi pertolongan kepada si pasien Agar bisa diselamatkan coy Oke lanjut lagi Beberapa yang minggir dikit Eh pengendara motor di belakang malah ambil kesempatan ikut lintasan Atau itu keluarganya Kok familiar ya? Nah paling ditunggu-tunggu nih Kalau Indonesia gimana nih respon pengendaranya saat ambulans lewat? Nah channel Springan Kaca mau buat video kompilasinya Ini di Indonesia coy Dari beberapa kota di Indonesia Pengendara kita terkesan sedikit tidak peduli dengan ambulans Tapi gak semua sih Ada juga yang masih mengibahkan hingga nanti Ini yang saya masuk tadi ya Namun unggahan channel Trisinu Sungguh menyedihkan Dimana seorang pengendara motor memberitahukan Bahwa ada ambulans yang mengangkut pasien gawat darurat Namun Baik polisi maupun pengendara lain Gak ada yang peduli Nah di video berjudul Apakah ambulans tak lagi diprioritaskan Dijelaskan kalau sopir ambulansnya Minta dicarikan rumah sakit terdekat Karena pasien udah kelewat kritis Nah pengendara motor dalam video tersebut pun mengawal ambulans itu Namun sayang sekali pasien meninggal setelah tiba di rumah sakit Oke tunggu sebentar Jadi ini ya aku baru tahu ini di Indonesia kejadian di Indonesia seperti ini Yang mana tidak ada rasa keperdulian coy ya Ya kita juga lihat tadi bahwasannya ada aparat kepolisian yang memberhentikan sebuah kereta pengendara Yang berjalan untuk si pembawa pasien yaitu di ambulans tersebut Ambulans tersebut juga ikut berhenti coy Dan aku baru tahu ini ya aku mendengarnya sangat kecewa ya Tapi terus terang sih di Indonesia itu ada yang peduli dan ada yang tidak peduli Tapi 80% coy Kalau rakyat Indonesia itu ada ambulans lewat itu rasa keperdulian itu lebih cepat Lebih gegas gitu ya Lebih diberi jalan untuk ambulans yang ada di Indonesia coy Setahu saya sih di Indonesia itu seperti itu gitu ya Karena di wilayah sahlan itu seperti itu gitu Kalau ada ambulans yang menghidupkan lampu rambu rambu Dan hidupkan serunainya itu ya Itu jalan pasti dikosongkan coy Semua kendaraan menepi coy ya Jadi ambulans itu bisa laju lebih cepat Dan bisa menyelamatkan pasien gitu Tapi kalau seperti ini pasien dinyatakan meninggal dunia Akan dibawa kembali ke langkah Jadi ini kejadiannya itu di langkah ya di Medan ya Sumatera Utara Aku sangat kecewa dengan berita seperti ini Karena mengganggu lalu lintas ambulans itu Atau menghalangi jalan ambulans itu bisa menghilangkan sebuah nyawa coy Yang menghilangkan nyawa seseorang gitu Please jangan sampai terjadi seperti ini lagi di Indonesia coy Karena ya dimana-mana Indonesia maupun di negara-negara lain itu Pasti disorot oleh kamera gitu ya Sekalipun kita tidak tahu siapa yang membuat sebuah video tersebut gitu Tapi itulah faktanya yang kita lihat gitu ya Kita mulai lagi coy Nah berbeda dengan Malaysia Seperti di Jerman pengendara mematuhi keistimewaan yang dipegang oleh ambulans Ya ini negara Malaysia Seperti dalam video berikut Mobil-mobil menepi pelan-pelan berhenti sejenak untuk memberikan lintasan Di unggahan Saif Channel Ya bahkan dengan jelas memperlihatkan bahwa pengendara mobil yang berhenti Dari jalur tengah ya Sesaat serina ambulans terdengar dari jauh Respon pengendara di Malaysia ini memang perlu dicoba Banyak unggahan yang menunjukkan dimana pengendara begitu responsif Keren keren Aku suka di negara Malaysia Cus Nah pop gengs Aturan mengenai kendaraan-kendaraan yang harus didahulukan melintas Tercantum dalam pasal 134 dan 135 Betul Ya ini dia Ya tunggu sebentar ini ya Tercantum di pasal 134 dan 135 Undang-undang nomor 22 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan UULAZ Ini adalah sebuah hal terhadap beberapa pengendara Yaitu ambulan Ya salah satunya ambulan Dan pemadam kebakaran Termasuk juga kepada pemerintahan atau petinggi sebuah negara Baik itu kepresidenan Indonesia maupun beberapa negara Ya baik beberapa kepemimpinan atau presiden yang lewat Ya itu pasti jalan itu pasti diberi jalan dengan seluas-luasnya Untuk sebuah kepemimpinan Nah tidak ada bedanya dengan ambulan gitu ya Dengan pemadam kebakaran Karena ini adalah salah satu pertolongan yang utama guys Jadi kalau ambulan dan pemadam kebakaran itu Jalannya terhalang Itu bisa jadi mengakibatkan patal dan kerugian besar Dan menghilangkan nyawa coy So jadi ya aku harap Dimana-mana kalian menonton video ini Jikalau ada sebuah ambulan yang lewat Berikanlah jalan yang layak Hingga bisa memberikan pertolongan Lebih cepat Lebih dahulu terhadap si pasien ya Ya kita ketahui lah Sebuah ambulan dan pemadam kebakaran itu Mereka menolong antara sesama manusia gitu Jadi kita sesama manusia ini Berilah pertolongan agar Ambulan dan pemadam kebakaran ini bisa berjalan lebih Lancar dan tidak banyak merugikan orang lain gitu Jangan hanya gegara sebuah satu kendaraan Hanya satu kendaraan anda yang menempel di depan Mobil ambulan dan mobil kebakaran Bisa mengakibatkan kerugian banyak orang coy Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Undang-undang LLAJ Tujuh diantaranya kendaraan prioritas Ambulans berada di urutan kedua terpenting Setelah pemadam kebakaran Jadi ingat ya Sekarang coba dikamu share pengalaman kamu Di jalan saat ambulans melintas Yuk dikomen Dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya Makasih banyak udah nyimak Sampai jumpa Bye-bye Tidak semuanya di Indonesia seperti yang ada di dalam video ini Itu naas banget coy ya Sehingga menghilangkan nyawa gitu So jadi saya rasa cukup sampai disini video ini Lebih dan kurang saya minta maaf Silahkan komentar di bawah Bagaimana tanggapan anda tentang ambulans Di beberapa negara tersebut Saya salah ariga untuk mundurkan di sini Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Jika kalian tidak suka Kalian bisa dislike juga Salah ariga untuk mundurkan di sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye-bye